Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Junila WR Dalam program MOLID Ngobrol Literasi Dalam dunia literasi kita tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ejaan Tapi taukah kamu bahwa ejaan bahasa di Indonesia Sudah mengalami perubahan sebanyak 7 kali Bahkan 2 diantaranya Belum pernah diresmikan Seperti apa perubahan-perubahan ejaan bahasa di Indonesia dari masa ke masa? Simak penjelasan berikut ini 1. Ejaan Van Opusen Di urutan pertama ada ejaan Van Opusen Ejaan ini merupakan pengembangan ejaan bahasa Melayu Dengan menggunakan huruf Latin Yang dilakukan oleh seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda Bernama Profesor Charles Van Opusen Beliau dibantu oleh Engku Nawawi Sultan Makmur Dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim Nah, ejaan inilah yang menjadi panduan bagi pemakai bahasa Melayu di Indonesia Ciri-ciri dari ejaan Ciri-ciri dari ejaan Van Opusen ini Yang pertama Huruf U ditulis OE Misalnya pada kata Sabtu ditulis Sabtoe Ciri yang kedua Huruf I juga digunakan untuk menempati posisi Y Contohnya pada kata Surabaya Itu ditulis Surabaya Huruf Y ditulis dengan huruf I Ciri yang ketiganya adalah huruf Y yang ditulis J Misalnya kata Yang ditulis Jang Ciri yang terakhir adalah tanda koma di atas Tanda koma di atas di sini menduduki atau menggantikan posisi K dan Ain Contohnya pada kata Akal ditulis Akal Dengan mendahulunya dengan diberi tanda koma di atas Atau kata Pak ditulis Pak Ada tanda koma di atas di akhirnya 2. Ejaan Republik atau Suwandi Ejaan Republik dikenal juga dengan nama Ejaan Suwandi Yang mana nama Suwandi adalah nama seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yang menjabat pada masa Ejaan Republik diresmikan Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 Sekaligus langsung menggantikan Ejaan sebelumnya Yakni Ejaan Van Opiusan Ciri-ciri dari Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi itu antara lain Yang pertama huruf OE diganti dengan U Misalnya penulisan Satowe ditulis Satu Ciri keduanya adalah pada penggunaan tanda koma di atas Tanda koma di atas yang digunakan pada Ejaan sebelumnya Diganti dengan huruf K pada Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi ini Contohnya pada penulisan kata Pak Tidak lagi menggunakan tanda koma di atas Melainkan huruf K Atau pada penulisan kata Makmur Tidak lagi menggunakan tanda koma di atas atau Makmur Melainkan dengan huruf K dibaca Makmur Ciri ketiganya adalah pada penulisan kata ulang Pada penulisan kata ulang di Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi ini Diperbolehkan menggunakan angka 2 Contoh anak-anak Boleh dituliskan anak 2 Ciri selanjutnya yaitu untuk penulisan Di pada kata depan dan imbuhan Penulisan di di imbuhan dengan di pada kata depan Tidak dibedakan pada Ejaan ini Melainkan kata di disambung dengan kata yang mengikutinya 3. Ejaan Pembaharuan Ejaan Pembaharuan disusun oleh Prof. Priyono dan Eka Topo Selaku Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia Pada tahun 1957 Sayangnya hasil penyusunan Ejaan ini Belum pernah diumumkan secara resmi Sehingga juga belum pernah diberlakukan 4. Ejaan Melindo Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia ini Adalah hasil dari usaha penyatuan sistem Ejaan Dengan huruf Latin di Indonesia Serta persekutuan tanah Melayu pada tahun 1959 Namun dikarenakan masalah politik di Indonesia-Malaysia Yang bergulir selama bertahun-tahun Ejaan ini pun tidak diresmikan Ciri-ciri dari Ejaan Melindo Yaitu yang pertama Huruf TJ diganti menjadi C Sedangkan huruf MJ diganti menjadi NC 5. Ejaan Baru atau Ejaan LBK Ejaan Baru atau Ejaan LBK dikeluarkan pada tahun 1967 Oleh lembaga bahasa dan kesusastraan Atau sekarang dikenal dengan nama pusat bahasa Ejaan Baru ini pun merupakan pengembangan dari Ejaan Melindo Yang tak kunjung ada kepastian Ada banyak perubahan pada Ejaan di sini Bisa dikatakan Ejaan Baru sudah sangat menekati Ejaan yang disempurnakan atau EYD Kecuali rincian kaidahnya 6. EYD Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD Diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972 Oleh Presiden Soeharto Berdasarkan Putusan Presiden No. 57 tahun 1972 Saat itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Menyebarkan buku kecil dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan Ejaan ini terus melakukan pengembangan Pada tanggal 12 Agustus 1972 Hanya berselang dua bulan setelah diresmikan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kembali menyusun Pedoman umum yang berisi Pemaparan kaidah Ejaan yang lebih luas Pada tahun 1988 Pedoman umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEBI Edisi kedua diterbitkan Hingga di tahun 2009 Diterbitkan pula edisi ketiganya Dan yang masih digunakan sampai sekarang adalah Pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia Atau disingkat dengan PUEBI PUEBI ini diterbitkan pada tanggal 26 November 2015 Penerbitkan PUEBI ini bertujuan untuk menyempurnakan Pedoman umum Ejaan yang disempurnakan Edisi ketiga Oke sampai disini ngolid kita hari ini Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di ngolid selanjutnya Sampai jumpa di ngolid selanjutnya